Sebanyak 78 orang pejabat di lingkungan pemerintah kota Sukabumi dilantik. Kegosongan jabatan mulai dari esalon 2 hingga esalon 4 di lingkungan pemerintah kota Sukabumi saat ini telah terisi seluruhnya. Wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi melantik langsung pejabat dalam acara yang digelar di malai kota Sukabumi tersebut. Dalam keterangannya Fahmi menyebutkan, pada pelantikan terakhirnya di masa kepemimpinan saat ini, Fahmi mengharapkan agar terwujudnya pelayanan optimal untuk masyarakat. Adapun kekosongan jabatan yang sempat terjadi sebelumnya, seperti Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Sukabumi, serta staf ahli Kepala Daerah Kota Sukabumi saat ini telah terisi. Pesannya sama, dalam setiap pelantikan saya selalu menitipkan bagaimana para pejabat harus mampu menjaga integritas, harus mampu menjaga maruah dan amanah yang diberikan, termasuk juga semakin profesional dan melayani masyarakat setelah satu. Ini pesan yang selalu saya sampaikan dalam setiap pelantikan. Dan Alhamdulillah, hari ini tidak ada satupun kekosongan dalam jabatan yang ada di wilayah pemerintah daerah Kota Sukabumi. Semuanya sudah terisi dan ini sudah mendapatkan izin dari KSN, sehingga betul-betul semuanya sudah sesuai dengan regulasi. Ada satu yang masih belum selesai, yaitu Direktur PDAM. Ini masih berproses, nanti kita lihat memungkinkan atau tidak, terkejar atau tidak, lantikannya di masa saya dan pemukiran. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Jopiker melaporkan.